Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di mute all kan nanti ya, jangan ada suara-suara lain nanti ya. Nanti enggak bagus rekam aja. Terima kasih. Sudah kita mulai, selihat share screen saya tentang buku panduannya sudah saya kirim ke Anda sebenarnya. Nah ada kelihatan panduannya ya. Nah sekarang lihat ini nanti kita melihatkan bagaimana membuatnya dengan Microsoft Access ini baru bagi Anda ya. Kita membuat aturan database-nya sesuai aturan yang ada di sini. Ini dia. Nah kemudian seperti biasa kita juga buat tabel dulu. Kemudian form, kemudian query dan report. Kemudian Anda menteri data, data yang di-entrikan adalah transaksi perusahaan jasa untuk akutansinya. Sekarang bagaimana membuat ini? Seperti yang sudah saya kirim di WA Group. Nah itu sudah jadi, tetapi bagaimana membuat langkah awalnya. Oke, kita coba memulainya. Nanti jurnalnya Anda masing-masing ya, bukan jurnal contoh dari yang ada di sini. Kalau ini tentu Anda akan copy pastikan nantinya. Oke, kita coba memulainya. Saya akan men-setkan yang aksesnya lagi. Nah seperti biasa, buka blank database. Simpan di mana Anda menyimpan yang di komputer Anda yang pas. Oke, saya okekan, create. Nah seperti ini kita buat langsung design view. Nah nama tabelnya master rack, master rekening maksudnya, atau file master juga enggak masalah. Nah isianya apa? Seperti yang Anda lihat di panduan, silahkan dilihat nanti. Nah yang pertama itu adalah kode rekening. Kode rekening, jenisnya teks panjangnya 5. Kita bisa pakai combo box dan panggil penyimpanannya. Nah itu kode rekening. Kemudian nama rekening, teks 30. Nah kemudian diikuti jenis, teks 30 juga. Nah untuk ini, kita pakai combo box, value list. Kemudian kita isi. Isian yang pertama, aktifah tetap. Aktifah lancar. Beban, kewajiban tetap, kewajiban jangka. Panjang, pendapatan, modal. Kemudian, oke sudah. Nah itu yang diisi di sana. Berarti ini sudah selesai, save. Oke, selesai master ini. Kita close. Nah berarti kita buat apa lagi? Kalau di sini kita buat master rekeningnya. Berarti formnya lagi. Create form. Bisa multi item. Langsung seperti itu. Keluar, sudah. Ini kita save. Input master no rec. Saya singkat saja. Nah ini bisa kita modifikasi sedikit. Kalau mau seperti ini, silakan. Pakai tombol ini untuk aba-aba record operation. Next. Ini bisa kita buat kalimatnya. Tambah record. Finish. Nah kemudian masih kita tambah. Untuk simpan kita buat record operation. Save record. Ini buat simpan record. Next. Finish. Kemudian bisa lagi kita tambah. Untuk keluar dari aplikasi ini. Kita buat form. Close form. Nah ini. Tutup form. Finish. Dan seperti itu. Oke. Simpan. Berarti kita sudah selesai membuat tabel master rekening dan input master rekening dengan form-nya. Seperti itu. Nah sudah selesai itu. Abang-abangnya sudah ada. Sekarang. Apalagi itu diabaikan yang lainnya. Yang Anda input nanti di master rekening itu ini ya. Satu. Tanda strip. 101. Cash. Activa lancar. Ini nanti seperti itu isinya. Jadi saya contohkan. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ini jenisnya aktifa lancar lanjut nanti satu, satu, dua satu, saya contohkan tiga, satu satu ini modal ini juga modal simpan record close, nah itu prannya oke, kita lanjutkan kita harus membuat tabel yang dua ini, nah beneran buat tabel yang dua itu sama dengan yang biasa juga ini kita lanjutkan read Nova, kelihatan tidak tampilan layar saya? ada kelihatan tampilan layar oke, saya lanjutkan tabel desain yang keduanya, ini diperhatikan ya kita buat tabel jurnal lagi nomor jurnal ini datanya data tipe number ikuti apa yang dari petunjuk ya dan sesuai yang saya kerjakan nanti ada yang tidak sesuai dengan petunjuk kita abaikan juga kemudian ini ini beri primary key oke nah kemudian tanggal jurnal tanggal jurnal nah ini bukan text tapi ganti dengan date time dan perhatikan disini forwardnya buat seperti ini ya karena di petunjuk tidak ada ikuti saya ini date tutup turun supaya otomatis dia kemudian keterangan ini memo formatnya formatnya memo tidak ada format lagi berarti ini sudah selesai kita simpan save namanya jurnal oke ini sudah dua tabelnya ini tidak pakai form ya formnya nanti gabungan nah sekarang untuk file yang ke berikutnya yaitu tabel SI jurnal cukup SI jurnalnya create tabel design nah ini nomor jurnal lagi kalau diperhatikan ini text ganti dengan number nah ini number lalu bit harus sama kalau tidak bisa dia nanti oke bit primary key ini tidak pakai primary key ya karena kita sudah ini combo dari jurnal nantinya oke kemudian kode rekening text nah ini look up wizard diperhatikan ini agak beda dikit look up wizard hati-hati apa-apa ini ketunjuknya disini ada next kemudian master tabel master rekening diambil diklik tabel next kemudian ini dipindahkan kode rekt nama rekt cuma dua itu saja next kemudian kode rekt kita ascendingkan next kemudian ini contrenya diklik dulu nah seperti datang ini ya karena tadi sudah saya isi ini harus dicontrenk next nah dia ada pertanyaan nanti ini finish jawabannya jawaban ini yes namanya ST jurnal apakah beri primary key jawab no jangan yes jawab no oke nah sekarang untuk yang keberikutnya index sudah kode rekt index look up wizard lagi nah ini beda dengan yang tadi ambil yang I will tipe value ini ya sorry ya I will ini isinya mulai dari 0 1 top seri saya enter klik ya dengan enter ya 2 3 dia sampai 4 next index finish oke selesai itu selesai untuk post seperti itu sekarang yang ketiga pos ini juga look up wizard kerjaannya ini I will type value I want nah ini seperti ini nah ini bukan angka lagi tetapi isi debit credit seperti itu saja next finish oke selesai untuk post kemudian untuk debit ini currency otomatis kemudian kredit currency juga sudah close saya save saya close nah berarti ini sudah jadi kalau di petunjuk ini sudah semuanya kita lakukan sampai di tinggal kita melaksanakan relationship ya nah database tool relationship nah ini sudah muncul kurang tambah aja ini yaitu penggul jurnal nah ini diputus tuh kode rek dengan kode rek kita ini kan kita relasikan create kemudian nomor rek nomor jurnal dengan nomor jurnal kita relasikan nah seperti itu ya dipahami tuh dari petunjuk jika sudah ada nah ini disimpan share lalu ini di close nah berarti untuk relationship sudah tinggal kita membuat form input jurnal nah mungkin buat form input jurnal itu kita buat query seperti ini nah berarti kita kita mainkan query create create query design pastikan ini disorot add close pastikan ini semua aja apa yang dibutuhkan dari ini nomor jurnal dari isi jurnal sorry jadi ada yang kurang ini dari ya oke dari ini kemudian code rek juga tapi nama rek dari ini dari master rekening nah lihat situ kemudian index dari sini sudah itu post dari sini nah kemudian debit kredit kredit kemudian yang terakhir adalah tanggal oke ini kita simpan namanya query isi jurnal oke oke selesai itu berarti apa-apa ini sudah kita ikuti lalu buat form jurnal tadi query-nya ya buat form jurnal diperhatikan membuat formnya create more form form wizard diperhatikan tadi saya karena petunjuknya agak beda dengan yang kita praktekan yang pertama memang kita ngambil master rekening sorry tabel yang pertama ini yang harus kita lanjutkan di tabel mas tabel jurnal jurnal ini sudah kemudian tabel si jurnal nomor jurnal tidak usah kode red sebentar saya kembali ada yang tertinggal terima kasih terima kasih ini kembali kiri isi jurnal ya sering kiri isi jurnal yang kita ambil pindex pos kredit tanggal nggak usah lagi next next boleh ini saja jurnal ini bisa di setel ya 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 Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Oke, simpan kembali. Selesai. Jadi nanti untuk isi jurnal itu, ambil form input jurnal. Berarti itu. Ini ketik yang pertama, tanggal sesuaikan. Nomor jurnal dia 1. Ini otomatis tanggalnya, misalnya tanggal 1 November. Ini setoran awal sebagai investasi. Nah, ambil data yang ada di sini. Kalau nggak ada, nggak mungkin, nggak mau dia. Index-nya boleh 0. Ini di C, 1.500.000 sesuai contoh transaksi. Ini nol, harus nol. Nah, kemudian ini nol juga. Sorry, isi dulu pilihannya. Wah, ini nomor sebenarnya ya. Kok nama yang keluar ada yang salah nih. Nanti lihat-lihat ya. Harusnya ini nomor. Ini 1. Ini kredit. Ini 1.500.000. Oke, lanjut. Nah, selesai itu. Ini bisa di-close. Nah, seperti itu cara mengisinya. Oke. Nah, tadi salahnya tadi di mana? Nanti di-check ya. Selesai itu. Kemudian masukkan ini lagi. Buat query report wizard. Ambil tabel master. Ini untuk laporan. Next. Next. Tabular saja. Kemudian next. Ini tabel kelompok nomor akun. Nah, kemudian. Ini akan keluar seperti ini. Nah, selesai ini. Kemudian create lagi. Query dulu. Surat sini semuanya. Add. Kemudian query-nya di-klik juga. Pause. Nah, kita akan buat apa ini? Tahu tidak kira-kira? Kita akan buat laporan jurnal. Nah, untuk laporan jurnal. Tentunya kita mengambil tanggal dulu. tanggal, kemudian kalau mau pakai nomor jurnal silahkan. Nomor jurnal, kemudian go direct, nama REC, mau pakai index dan post, silahkan. Ini, kemudian debit, kredit. saya cek lagi dulu laporan jurnal, sudah. Nama, darus alim master, nomor kening. Oke, save. Ini query jurnal umum. umum. Oke, putaran. Nah, ini query-nya. Sekarang buat report-nya. Create. Report wizard. Pastikan ini. Next. Next. Ini by ini aja, by SE Journal. Seperti lengkap ya. Tinggal next. Next. Tetap tabular. Next. Ini boleh dipilih lagi yang lain. Next. Next. laporan jurnal umum. Finish. Nah, seperti itu. Kalau mau didesain lagi, silahkan mainkan ininya, layout view-nya. Nanti dimainkan seperti itu. Ini di style. Kenapa ini seperti ini? style. Ini, ini. Ini, ini koderek. harusnya koderekening di sini ya. Ini nama. Apa itu? Index 1. Post. Ini sudah saya rasa cukup. Nah, itu dia. Untuk jurnal umum. Berikut. untuk buku besar, create, query design. Selamat lagi buat query-nya. Add, close. Lalu ini selesai. Tambah satu lagi. Ada yang di, query-nya diambil. Query dari isi jurnal. Add, close. Nggak lupa. Nah, sekarang kebutuhan untuk buku besar, itu dari master reg. kemudian baru diambil dari query jurnal. Nah, isinya antara lain. Kalau mau pakai nomor ini boleh. Mau pakai index dan post juga boleh. Tapi saya rasa nggak perlu ini lagi. Kalau mau, masukkan aja dulu. Kalau nggak, nanti dilangkan. Kemudian debit, kredit. ini query buku besar. Selesai. Hasilnya masih seperti itu. Kemudian ini saya buat report lagi nih. Create report wizard. Pastikan ini query buku besar. Next semuanya. Kemudian ini posisinya memang seperti ini. Lanjut. Summary option dipilih untuk debit dan kredit. Lalu oke. Next. Ini pilih outline. Next. Lalu boleh pilih yang mana, silakan. Next. Ini laporan laporan besar. Finish. Nah, kalau sudah ini cuma begini tampilannya. Ini mau dirubah, silakan. Yang seperti ini boleh. Kemudian desainnya terantung Anda lagi. Oke. 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 Ini di sini saya ajarkan. Di sini saya ajarkan. Oke. total keseluruhan ini. Oke. Ini selesai. Nah, berarti kerjaan Anda sudah selesai, saya demokan. Cuman tadi ada kekiliruan kita sedikit, harusnya pilih nomor rekening ya. Nah, itu contoh pembelajaran kita hari ini. Setelah selesai ini, maka Anda masukkan lagi input master rekening sesuai dengan petunjuk yang ada di sini semuanya masukkan. Nah, ini contoh ya. Contoh jelang jam 11, jelang jam 12, Anda harus selesai ini dulu. Nanti selesai Anda buat sendiri dengan data Anda perorangan. Berarti ini Anda masukkan lagi. Berarti masukkan nambah di sini. Satu, satu, dua, satu, satu, dua. Nah, namanya perlengkapan. Nah, ini jatuhnya sebagai apa? Aktifalan sel juga. Kemudian satu, dua, dua, kosong, satu. Dia sebagai peralatan salon. Ini aktiflah, lancar. Dan seri, aktiflah tetap. Kemudian satu, dua, dua. Nah, ini akumulasinya. Penyusutan peralatan. Nah, ini juga pilih. Peralatan sebagai aktiflah tetap. Nah, dan seterusnya. Saya enggak mengisikan itu, Anda harus mengisikan itu sampai selesai. Nah, jika selesai, masukkan lagi jurnal sesuai yang ada di soal sini. Saya lupa jurnalnya. Kalau enggak salah, sudah saya kirim jurnalnya. Silahkan dilihat nanti ya. Nah, ini jurnalnya. Tanggal dua, tadi saya ganti tanggal 1 November. Tanggal dua, nanti tanggal tiga, membayar sewa ruangan, 120. Di input jurnal lagi. Nah, form input jurnal. Jadi, ini dilanjutkan. Nah, lanjutkannya. Lihat, karena saya, lanjutkannya dari sini. Ini yang dilanjutkan. Ini siang kedua, tanggal tiga, tanggal tiga November saja. bayar sewa ruangan. Nah, cari di sini. Bayar, berarti biaya sewa ada yang dimasukkan. Nikas. satu, postnya kredit, ini debit, terus itu loh, 120. Jadi, saya harus masukkan dulu limba, satu, boleh seperti itu saja. biaya sewa. Ini beban. Nah, seperti itu. Saya harus manjur, tidak mau dia, harus saya keluar dulu dari sini. Nanti saya masuk lagi. Lihat yang kedua. Lihat yang kedua. Dua, tanggal tiga, bayar sewa kantor. Ini karena sudah terisi tadi, tidak mau dia, harus di-edit. jadi yang kedua, di-edit saja. Ini dia sewa, jadi di-editnya, ini empat pilihannya, debit, 120. Ini 0, ini 0, ini 120, jadi harus balen selalu. Oke, selesai tambahan-tambahannya. Kita lihat, Anda bisa lihat sesuai kebutuhan laporan. Itu besar, 111 dia baru, jurnal, ini dia baru. Oke, nah, itu kira-kira demo saya. Silahkan, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tiga kamera semuanya? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tidak apa. Tidak apa? Tidak apa? Tadi ada kesalahan, saya tadi, tolong diingat ya, saya salah pilih, jadi harusnya nomor rekening itu ya, apa saya terpilih nomor rekening tadi. Nah, itu yang Anda ganti nanti. Silahkan diikuti petunjuk sesuai yang ada di buku itu. Ya, tapi hati-hati juga, ada yang jalan potong saya ambil, tidak perlu ikuti langkah tadi. Ya, nah, file yang benar sudah saya kirim tadi pagi kan? Ini contoh, mendemokan kembali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti isi absennya jam segitu ya, jam 4, di model, kemudian di bit.ly bisa diisi sekarang. Ya. Oke. Baik, Pak. Jawaban Anda yang, jawaban Anda yang testing punya saya, itu paling lambat jam, berapa, jam 6 nanti, lalu jawaban yang punya Anda sendiri, jurnal Anda sendiri, itu satu minggu ke depan, sebelum UTS. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau sudah, silakan dikerjakan, tidak apa-apa lagi, saya stop ini, saya rekaman.